Pengamat politik Roki Gerung punya analisis menarik Menanggapi diangkatnya Kaisang Pangarap, anak bungsu Jokowi Menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Keputusan mengangkat Kaisang jadi Ketua Umum PSI Diumumkan di acara Kopi Darat Nasional atau KopDarnas PSI Di Jakarta Teater pada Senin 25 September 2023 Hingga malam Roki Gerung mengatakan Masuknya Kaisang Pangarap jadi Ketua Umum PSI Mencerminkan kebutuhan Jokowi Agar memiliki mainan baru di dunia politik Jika dirinya sudah lengser dari kursi presiden Setelah dua kali periode menjabat Roki Gerung menduga Jokowi ingin punya wahana Untuk meneruskan kepemimpinan politiknya Roki Gerung sebelumnya mengomentari Pilihan politik Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap yang memilih bergabung dengan PSI Roki sependapat PDIP kecewa dengan keputusan Putra Bungsu Presiden Jokowi tersebut Karena selama ini keluarga Kaisang Mulai dari ayah, kakak dan kakak ipar merupakan kadar PDIP Menurut Roki Gerung Apa yang dilakukan Kaisang itu seolah-olah dipamerkan Bukan sebagai penanda Kaisang terjun ke dunia politik Melainkan penanda Jokowi Berhenti menjadi petugas partai Di sisi lain Roki Gerung menilai bahwa kekecewaan PDIP dan Megawati merupakan hal yang wajar Sebab menurutnya PDIP merasa bahwa mereka telah membesarkan Jokowi Sebelumnya Kaisang Pangarap berasmi diumumkan menjadi Ketua Umum PSI Kaisang menyatakan tekadnya membawa partainya menembus Senayan Dengan menempatkan wakil-wakilnya di DPR RI melalui pemilu Menurut Kaisang, publik mempertanyakan kenapa dirinya Malah memilih masuk ke partai yang relatif masih kecil Kemarin di Medsos, ketika saya menerima KTA Atau Kartu Tanda Anggota PSI Banyak yang meledek Kaisang kok masuk partai kecil ujarnya Dia mengatakan orang-orang yang meledeknya itu bertanya Kenapa-kenapa dirinya tidak bergabung ke partai besar yang sudah lolos ke DPR Kaisang menjelaskan dirinya justru lebih tertarik bergabung ke partai kecil Dan akan berjuang membuat PSI lolos ke DPR di tahun 2024 Dia ingin agar energi anak muda di tubuh PSI Tidak hanya tersebar di kota saja Melainkan juga di desa-desa Kaisang mengaku biasa saja saat diserang di media sosial Menurut dia hinaan yang datang masih dalam dosis rendah Kaisang menilai hinaan yang datang kepadanya Tidak sebanding dengan orang yang dikata-kata PKI Hingga pelenggap longo